Sebagai salah satu tim riset kebanggaan Institut Teknologi 10 November, hari ini selasa 22 Oktober 2024 akan dilaksanakan pelepasan tim Nawasena ITS untuk mengikuti penghargaan kompetisi desain kapal tingkat internasional. Lalu, seperti apa inovasi yang kali ini dimiliki oleh tim Nawasena ITS? Bersama saya Vina Firmala, mari kita simak peliputan selengkapnya. Tim riset Nawasena Institut Teknologi 10 November kembali meluncurkan maha karya desain kapal ke-16-nya yang diberi nama MV Queen Neka. Bertempat di gedung rektorat ITS, tim Nawasena yang beranggotakan mahasiswa teknik sistem perkapalan ITS ini memperkenalkan pencapaiannya sebagai juara pertama lomba desain kapal yang diadakan oleh World Ferry Safety Association. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk pelepasan oleh rektor ITS Bambang Pramujati PhD untuk tim Nawasena yang akan mengikuti acara penghargaan di Maroko pada tanggal 26 hingga 30 Oktober 2024. Itu tentunya menjadi kebanggaan kita semua, kebanggaan ITS, kebanggaan negara karena di sana tentunya mengharumkan tidak hanya kampus, tapi juga negara. Sebagai tim riset yang bergerak di bidang pengembangan kapal, MV Queen Neka dirancang untuk menggunakan bahan bakar amah lingkungan yaitu Compressed Natural Gas atau CNG dan sistem konstruksi modular yang memberikan fleksibilitas dalam perakitannya. Selain itu, MV Queen Neka juga didesain agar dapat beroperasi di sungai Nigeria. Tantangan terbesarnya pertama, kami rata-rata adalah mahasiswa akhir di mana ketua tim kami juga sedang melakukan tugas akhir di Jerman namun itu juga tidak membatasi kami untuk selalu berdiskusi. Selain itu, di Nigeria sendiri juga memiliki tantangan tersendiri terkait sungainya. Dengan prestasi yang diraih kali ini, General Manager Tim Nawasena ITS Muhammad Ramadan berharap tim Nawasena dapat selalu mengatasi segala masalah dan tantangan baik saat akan berkompetisi maupun saat menghasilkan karya. Selain itu, diharapkan tim Nawasena dapat selalu membentangkan sayapnya di berbagai lomba khususnya di kancah internasional. Tim Nawasena ITS tak pernah berhenti melahirkan karya yang cemerlang. Diharapkan ini akan terus menjadi motivasi untuk para kaum muda khususnya seluruh mahasiswa Institut Teknologi 10 November untuk terus berkarya dan berprestasi. Dari Gedung Rektorat ITS, saya Vino Firmala dan Skenap Kru ITS TV melaporkan.